Halo teman-teman, ketemu lagi dengan Prabu disini, pria antarbenua. Nah teman-teman, kali ini saya ajak kalian pergi ke kawasan Eropa Timur. Tepatnya ke ibu kota dari negara Slovakia, kota Bratislava. Kota ini tidak terlalu besar, namun mempunyai peran yang sangat besar dalam perjalanan sejarah dari negara Hungaria. Nah bagaimana keseruan jalan-jalan di kota Bratislava? Namun sebelumnya teman-teman, saya coba ajak kalian mengenal kopi favorit saya yang saya minum setiap hari. Nah disini di meja ada dua varian, pertama kopi luwak dan yang kedua kopi java honey. Kopi luwak ini rasanya sangat soft dan ringan di mulut, terus ada rasa fruity-nya yang alami dan aromanya yang wangi banget. Sedangkan kopi yang kedua, namanya kopi java honey, rasanya lebih strong daripada kopi luwak. Dan ada rasa mix antara veggie, buah-buahan, karamel, dan wine-nya. Nikmatnya kedua kopi ini tidak membuat kita jadi haus setelah minum. Ada sensasi clean atau bersih di mulut seperti tidak habis minum kopi. Kedua kopi ini diproduksi oleh Grafam. Nah bagi kalian yang ingin mencoba kedua kopi ini, silahkan hubungi nomor telepon yang tertera di deskripsi dan ada websitenya juga. Oke teman-teman, sekarang tiba saatnya kita jalan-jalan di kota Bratislava. Namun sebelumnya jangan lupa untuk klik tombol like, share, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Agar kalian terus bisa jalan bersama Prabu di video-video berikutnya. Selamat menikmati. Bersama Prabu Prabu, pria antarbenua Kota Bratislava Sebelum kita jalan-jalan di kota ini, saya coba ajak kalian untuk mengenai peta wilayah dan populasi dari kota Bratislava dan juga negara Slovakia. Terlihat di peta, negara Slovakia berbatasan dengan negara Polandia di sisi utara, dengan negara Ukraina di sisi timur, lalu dengan negara Hungaria di sisi selatan, negara Austria di sisi barat, dan terakhir dengan negara Ceko di sisi barat laut. Sementara itu, kota Bratislava sendiri terletak di bagian barat dari negara Slovakia. Sudah dekat perbatasan dengan negara Austria atau sekitar 80 km dari kota Vienna, ibu kota Austria. Untuk populasi kota Bratislava saat ini populasinya sebesar 424.428 jiwa menurut sensus di tahun 2016, sedangkan negara Slovakia saat ini sebesar 5.458.000 jiwa menurut sensus di tahun 2020. Dan luas kota Bratislava adalah 367.6 km persegi, sedangkan untuk luas negara Slovakia adalah 49.035 km persegi. Negara Slovakia atau resminya dikenal dengan Republik Slovakia, merupakan salah satu negara di kawasan Eropa Timur. Sejak tahun 1000, wilayah Slovakia hari ini adalah bagian dari wilayah kerajaan Hungaria, yang kemudian diteruskan oleh kekaisaran Austro-Hungaria hingga runtuhnya kekaisaran ini di tahun 1918. Pada tanggal 28 Oktober 1918, terbentuklah negara Ceko-Slovakia yang dinominasi oleh etnis Ceko dan Slovakia, yang bertahan hingga di tanggal 1 Oktober 1938. Ceko-Slovakia dipaksa untuk menyerahkan wilayah Sudetland, yaitu wilayah yang dihuni oleh minoritas Jerman Sudetland kepada nasi Jerman sebagai bagian dari penjadian muni. Dan sebagian wilayah Slovakia Selatan dan Timur juga diklaim kembali oleh Hungaria melalui penghargaan Wina pertama pada bulan November 1938. Pada bulan Maret tahun 1939, kondisi semakin rumit. Ketika Slovakia memisahkan diri dari Ceko-Slovakia dan bersekutu dengan Nazi Jerman. Pemisahan ini menciptakan negara Slovakia pertama dalam sejarah. Pemerintah Republik Slovakia pertama dipimpin oleh Yosef Tiso dan juga Vojtek Tuka, yang sangat dipengaruhi oleh Nazi Jerman dan secara bertahap menjadi rezim boneka. Hingga akhirnya wilayah Slovakia berhasil dibebaskan oleh pasukan Soviet dan Rumania pada akhir bulan April 1945. Setelah Perang Dunia Kedua, Ceko-Slovakia dibangun kembali dan Yosef Tiso dieksekusi pada tahun 1947. Sebagai hasil dari konferensi Yalta, Ceko-Slovakia berada di bawah pengaruh Uni Soviet, Fakta Warsawa, dan kekuatan Partai Komunis setelah kudeta pada tahun 1948. Hingga berakhirnya kekuasaan komunis di Ceko-Slovakia di tahun 1989. Pada tanggal 1 Januari 1993, negara Ceko-Slovakia akhirnya terpecah menjadi dua, yang melahirkan negara-negara baru yaitu Republik Ceko dan Republik Slovakia. Hari ini negara Republik Slovakia telah menjadi anggota NATO dan Uni Eropa sejak tahun 2004 dan dilanjutkan dengan penggunaan mata uang Euro sejak tanggal 1 Januari 2009. Dan untuk sejarah kota Bratislava, sebelum memasuki tahun 1919, kota ini terkenal dengan nama Jermannya yaitu Presbu. Karena sejak tahun 1526, mayoritas penduduknya adalah etnis Jerman. Pada masa itu, di dalam bahasa Slovakia disebut dengan Presporok, dan bahasa Ceko disebut Prespuk. Untuk diketahui, sejarah kota ini telah dipengaruhi oleh banyak negara, seperti Austria, Bulgaria, Proasia, Ceko, Jerman, Hungaria, Yahudi, Serbia, dan Slovakia. Kota ini juga sempat menjadi ibu kota kerajaan Hungaria dari tahun 1536 hingga tahun 1784. Hari ini kota Bratislava telah menjadi pusat pemerintahan, politik, budaya, dan ekonomi negara Republik Slovakia. Nah demikian teman-teman, sejarah singkat dari negara Slovakia dan juga kota Bratislava. Nah sekarang, saya coba ajak kalian untuk jalan-jalan di kota Bratislava. Objek pertama adalah Bratislava Castle. Bratislava Castle ini letaknya sangat strategis di atas bukit yang menghadap ke Sungai Donau di sisi selatan, dan ke kota Bratislava di sisi utara. Pada awalnya, bangsa Slavia membangun sebuah kastil di lokasi kastil modern ini, dengan memanfaatkan struktur-struktur dari zaman Kelp dan Romawi. Kemudian pembangunan kastil dari batu dimulai pada abad ke-10, dan menjadi salah satu kastil utama kerajaan Hungaria pada masa kekuasaan Raja Stephen I. Kastil ini mengalami sejumlah renovasi selama berabad-abad, termasuk perluasan besar di masa kekuasaan dinasti Hofburg, ketika Maria Teresa dari Austria menjadi Ratu Hungaria pada tahun 1740. Beliau lebih sering menghabiskan waktunya di kota Bratislava. Namun, pada awal tahun 1800-an, kastil ini mengalami serangkaian bencana. Pertama, di tahun 1809, kota Bratislava dan kastil ini dibombardir oleh meriam pasukan Napoleon. Kemudian disusul kebakaran besar di tanggal 28 Mei 1811, yang turut membakar bangunan-bangunan yang ada di dalam kota Bratislava. Semenjak itu, kastil ini hanya menyisakan reruntuhan, hingga akhirnya pemerintah Cekoslovakia pada masa Perang Dingin memutuskan untuk membangun kembali kastil ini. Penelitian arkeologis dimulai pada tahun 1953, dan proyek restorasi yang panjang dilakukan pada tahun 1957. Restorasi akhirnya diselesaikan pada tahun 1968. Saat ini, Bratislava Kessel merupakan Museum Nasional Slovakia, di mana tersimpan banyak sekali dokumen-dokumen penting, foto-foto, dan juga objek-objek yang menunjukkan pergembangan kastil ini yang dimulai pada abad pertengahan. Objek berikutnya, kita menuju ke Ufo Bridge. Nah, ini adalah jembatan yang sangat ikonik di kota Bratislava. Nama jembatan ini sebenarnya adalah Mos SNP, yaitu singkatan dari Mos Srovenkeho Narutneho Postania. Artinya, Bridge of the Slovak National Art Racing, atau Jembatan Pemberotakan Nasional Slovakia. Namun, jembatan ini lebih populer dengan nama jembatan Ufo, karena menaranya yang berbentuk mirip dengan piring terbang Ufo yang melintasi Sungai Donau. Jembatan ini dibangun antara tahun 1967 dan 1972, dengan panjangnya mencapai 303 meter. Ada 4 jalur untuk lalu lintas kendaraan bermotor di tingkat atas, dan jalur khusus untuk pesepeda dan pejalan kaki di tingkat bawah. Sedangkan bangunan yang berbentuk Ufo berada di ketinggian hampir 95 meter. Merupakan sebuah restoran yang menyajikan makanan khas tradisional Slovakia dan internasional. Dan ada juga dek observasi untuk menikmati pemandangan panorama kota dan kastil Bratislava. Setelah dari Ufo Bridge, nah sekarang saya coba ajak kalian pergi ke objek berikutnya, yaitu Graselkovic Palace. Nah ini adalah sebuah bangunan yang bergaya perpaduan rokok dan barok, beserta taman Perancisnya. Graselkovic Palace ini milik seorang aristokrat bernama Antal Graselkovic, teman dekat Ratu Maria Teresa yang selesai dibangun pada tahun 1760. Pada masa itu, bangunan ini menjadi pusat kehidupan musik di kota Presbuk, nama kota Bratislava pada masa itu. Banyak sekali acara-acara penting untuk kalangan aristokrat diserenggakan di tempat ini, dan sering juga digunakan oleh pihak istana kerajaan Habbuk untuk berbagai acara resmi. Salah satunya ketika putri dari Ratu Maria Teresa melangsungkan pernikahannya dengan Albert dari Saxen-Tesen, yang saat itu menjadi gubernol kerajaan Hungaria. Pada awal tahun 1990-an, istana Graselkovic mulai dipugar, yang diawasi langsung oleh ibu negara Slovakia yang pertama, Emilia Kovakova. Setelah dipugar, istana ini menjadi kediaman resmi Presiden Slovakia pada tanggal 30 September 1996. Taman istana ini terbuka untuk umum, dan kita bisa jalan-jalan sejenak di sana sambil berfoto-foto. Di taman ini banyak pohon besar, juga terdapat patung Ratu Maria Teresa, dan sejumlah patung-patung lainnya. Dan ada air mancur pemuda yang didesain dengan sangat indah, dengan tiga patung yang bermain di air. Lanjut lagi, kali ini kita kunjungi Saint Martin Cathedral. Nah, ini adalah katedral Katolik Roma, tempat berkedudukannya Kusupan Agung Bratislava. Katedral ini ditabiskan pertama kali di tahun 1452. Saint Martin Cathedral merupakan tempat pemakotaan para raja-raja Hungaria. Secara keseluruhan, terdapat 10 raja dan 1 ratu, yaitu Ratu Maria Teresa, dengan 8 pasangan mereka yang dimakotai di katedral ini dari tahun 1563 hingga di tahun 1830. Pada tanggal 8 September 1563 di katedral ini, Makota dari Raja Pertama Hungaria, yaitu Raja Stephen I, atau yang dikenal juga dengan nama Saint Stephen, dianugerahkan kepada Maxine II, anak Kaisar Ferdinand I dari dinasti Hafburg. Pada puncak menara katedral ini, yang tingginya mencapai 85 meter, sejak tahun 1847, ditempatkanlah replika makota Raja Stephen I, yang berlapis emas, sebagai makna bahwa katedral ini adalah tempat penobatan tanpa Raja dan Ratu Hungaria. Nah, teman-teman, dari Saint Martin Cathedral, kita coba jalan kaki sekitar 400 meter menuju kawasan Old Town Bratislava. Nah, lokasi Old Town Bratislava ini berasal dari abad pertengahan, tidak terlalu besar, namun rapi dan terperihara dengan baik. Objek pertama yang saya ajak kalian kunjungi adalah patung-patung pekerja, atau men at work. Patung-patung ini muncul pada tahun 1997, beberapa tahun setelah kemerdekaan negara Slovakia. Kota Bratislava berusaha memoles citranya setelah masa komunisme yang kelam, dengan memunculkan patung-patung unik dan lucu, yang diharapkan membawa keceriaan dan kebahagiaan bagi warganya dan turis-turis yang datang. Terdapat beberapa patung unik yang wajib kalian kunjungi sekalian untuk berfoto-foto. Pertama adalah patung kumil. Dalam bahasa Slovakia, kumil artinya pengamat. Patung perunggu ini berupa seorang pekerja pembersih got, yang mengintip dari balik penutup lubang got, dengan raut wajahnya yang penuh keceriaan, walaupun pekerjanya bukanlah hal yang banyak disekai orang. Konon dipercaya, jika mengusap-ngusap kepalanya sambil make a wish, maka keinginan kita bisa menjadi kenyataan. Ayo, silakan coba. Kemudian saya ajak kalian mengunjungi patung-patung berikutnya, seperti Papa Radzi, Shioner Natsi, dan Prajurit Napoleon. Khusus untuk patung Shioner Natsi, ini merupakan toko yang pernah hidup di tahun 1897 hingga tahun 1967. Beliau berasal dari keluarga sederhana, putra seorang pembuat sepatu, dan cucu dari seorang badu terkenal. Semasa hidupnya, beliau berkeliaran di kota Bratislava, dengan menghibur warga-warga yang berlalu lalang, dan kadang-kadang menjadi pembersih jalanan. Beliau hidup dari makanan gratis dari warga, dan beberapa restoran yang merasa simpati. Dan akhirnya beliau wafat karena sakit TBC. Saat ini patung beliau dipasang dengan senyumnya yang ceria, agar warga dan turis selalu merasa terhibur. Kemudian kita lanjutkan ke Michael's Gate, yang merupakan satu-satunya gerbang kota tua yang masih tersisa, dan dilestarikan dari benteng kota abad pertengahan, yang dibangun sekitar tahun 1300. Kondisi dari gerbang saat ini berasal dari tahun 1758, dan ada patung St. Michael di puncak menaranya. Di dalam menara ini, terdapat sebuah museum pameran persenjataan kota Bratislava. Lanjut lagi kita ke Old Town Hall, yang berasal dari abad ke-14, dan juga merupakan salah satu bangunan tertua yang masih berdiri di kota Bratislava bersama Michael's Gate. Dengan menaranya yang dibangun pada tahun 1370. Di dalamnya, terdapat museum kota Bratislava yang didirikan pada tahun 1868. Selanjutnya, teman-teman, acara bebas untuk berbelanja dan mencoba kulinar di beberapa restoran yang ada di kota tua Bratislava ini. Setelah puas menikmati acara bebas di Old Town Bratislava, Nah, sekarang saya ajak kalian kunjungi satu objek berikutnya, namanya Devin Castle, yang jaraknya sekitar 13 km, dan kita butuh sekitar 10 hingga 15 menit dengan kendaraan. Devin Castle ini merupakan reruntuhan kastil dari abad ke-9, yang berada di atas tebing setinggi 212 meter, di titik pertemuan Sungai Donau dan Sungai Morava. Kata Devin dalam bahasa Slavia dapat diartikan sebagai menara pengawas atau titik pengamatan. Kastil ini mengalami banyak sekali perluasan dan rekonstruksi dari pertengahan tahun 800-an hingga di tahun 1600-an. 200 tahun kemudian, kastil ini dibom selama perang dengan pasukan Napoleon Bonaparte dan ditinggalkan dalam keadaan reruntuhan. Saat ini, kalian dapat berjalan-jalan di sekitar labirin tangga, halaman, dan dinding yang masih berbentuk reruntuhan. Proyek arkeologi yang sedang berlangsung diharapkan dapat memulihkan kembali beberapa struktur bangunan kastil ini. Di kastil ini merupakan lokasi yang sangat favorit untuk berfoto-foto, dan salah satunya adalah menara pengawas kecil, namanya Maiden Tower atau Menara Gadis, yang terletak di atas batu, tepat di atas sungai Donau yang sedikit jauh dari kastil. Banyak kisah legenda tentang lokasi ini yang menceritakan tentang putri-putri yang patah hati dan bunuh diri dengan melompat ke sungai Donau. Oke teman-teman, demikian jalan-jalan kita di kota Bratislava. Nah sekarang, ada beberapa tips yang perlu saya sampaikan sehubungan dengan perjalanan ke kota Bratislava. Pertama, kita bicara visa. Untuk kunjungan ke negara Slovakia, kalian perlu apply visa Schengen. Dan untuk mendapatkan visa Schengen, kalian tinggal unduh form aplikasi di website dari kedutaan negara-negara anggota Schengen. Dan prosesnya kurang lebih sekitar antara 10 hingga 14 hari kerja. Berikutnya, kita bicara cuaca. Negara Republik Slovakia memiliki iklim sedang dengan musim panas yang umumnya nyaman. Tidak terlalu panas dengan tingkat kelembapan secara umum rendah. Tetapi terkadang turun hujan dan musim salju yang dingin. Negara ini memiliki 4 musim. Ada musim dingin, musim semi, musim panas, dan musim gugur. Suhu rata-rata tahunan berkisar antara 9 derajat hingga 10 derajat. Suhu tinggi rata-rata di musim panas adalah 23 hingga 28 derajat. Suhu rendah rata-rata di musim dingin antara 3 hingga minus 7 derajat. Rekomendasi dari saya datanglah di bulan-bulan yang nyaman, yaitu di akhir bulan April hingga pertengahan bulan Oktober. Dimana udaranya sangat nyaman. Untuk amanan, kota Bratislava atau negara Slovakia adalah tempat yang aman dan banyak sekali turis-turis yang datang. So, silakan datang ke kota dan negara ini tanpa perlu ragu-ragu. Untuk lokasi bermalam, rekomendasi dari saya kalian harus cari hotel yang tidak jauh dari Old Town Bratislava. Sehingga di waktu bebas, kalian bisa dengan mudah mengunjungi kawasan kota tua Bratislava. Untuk negara Slovakia, mereka menggunakan mata uang Euro atau kodenya EUR. Dimana 1 Euro kurang lebih hari ini Rupiah 17.646. Namun teman-teman, kalian harus double-check lagi untuk final rate menjelang hari keberangkatan. Oke teman-teman, demikian jalan-jalan seru kita di kota Bratislava. Bagi kalian yang suka dengan video ini, silakan klik tombol like, share, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Agar terus bersama Prabu di video-video berikutnya. Dan bagi kalian yang ingin tahu kota mana yang akan kalian kunjungi, untuk saya bahas di video berikutnya, silakan komen di bawah. Saya Prabu, pria antarbenua.